Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, Idewo Made Agung membuka diklat keterampilan bagi usaha mikro di Kelurahan Serangan siang tadi. Diklat ini diharapkan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan serta kehigianisan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan ikan. Dalam kesempatan ini, Kadis Kooperasi UMKM Denpasar Dewo Made Agung mengharapkan beserta diklat mengikuti diklat dengan serius karena banyak manfaat dan pengetahuan terutama tentang pengolahan dan packing ikan. Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Khususnya untuk di Kelurahan Serangan dan kebetulan Kelurahan Serangan salah satu penghasil dari pelahan-pelahan ikan. Nah ini yang coba kita dorong pelaku-pelaku usaha mikro ini mereka bisa memproduksi lebih baik, baik itu kemasannya, kelahannya, maupun mungkin bagaimana keterampilan pemasaran. Sehingga nanti hasilnya tidak hanya dinikmati di hubungan Denpasar, tapi mungkin bisa hubungan yang lebih luas, nasional, bahkan mungkin kalau bisa, nanti bisa eksplor. Itu harapan kami, sehingga kita dorong pelaku-pelaku usaha ini untuk bisa mengasah keterampilan mereka melalui berapa iklan-iklan seperti yang kita lakukan. Jadi serangan kan salah satu dari kembang pelaku-pelaku usaha ini sementara itu Sekretaris Kelurahan Serangan Ketut Suriyati mengapresiasi diklat yang diselenggarakan di daerahnya. Dirinya yakin pelaku UMKM khususnya usaha ikan akan mendapatkan multiplayer efek dengan pulihnya perusahaan Bali dan kunjungan pecinta kuliner keserangan. Kedepannya diperlukan penataan tempat usaha ikan agar lebih menarik. Kami pemerintah pelaksana sangat mempunyai untuk mengingatkan ini. Saya berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus meningkatkan pelaku-pelaku yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Peserta diklat merupakan pelaku usaha pengolahan ikan di serangan sebanyak 25 orang diklat berlangsung 21 hingga 23 Agustus 2023 menghadirkan resumer dari PT. Esensi Soluna, Buwana, UD. Damena Sifud, dan pelaku UMKM di Kota Denpasar.